Intro Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kalafus Tuka Cita Bapak, Ibu, Saudara, Saudari di mana saya berada Kita akan belajar daripada firman Tuhan Karena hanya melalui firman Tuhan Kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat hidup Untuk selalu beraktivitas tanpa firman Tuhan Maka kita tidak kuat, tidak berdaya Di mana pun kita berada Bagaimana firman Tuhan yang hendak kita pelajari bersama Terdapat dalam kitab Esther Fasal yang kedua Ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18 Mari kita berdoa Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan Merendahkan hati kami dan hendak duduk di sekitar firman Kami hendak belajar tentang isi hati Tuhan Ajar kami, didik hati kami untuk memahami tentang firman Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Sekali lagi bagian firman Tuhan itu kita terdapat dalam kitab Esther Fasal 2 Ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18 Esther dicintai oleh Raja lebih daripada semua perempuan lain Yang mendapat kasih sayang Raja lebih daripada semua anak darah lain Sehingga Raja mengenakan makotak kerajaan ke atas kepalanya Dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti Kemudian Raja mengadakan perjemuan besar bagi semua pembesar dan pegawainya Suatu perjemuan karena Esther Baginda menitahkan pembebasan pajak bagi daerah-daerah Serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layaknya bagi Raja Demikian bagian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian Bapak Ibu Saudara Saudari di mana saja berada Bagian yang telah kita baca sekali lagi memberikan arti dan makna khusus kepada kita Tentang bagaimana pembelajaran Kalau pernah Raja Ahasiverus dalam mengambil keputusan secara terburu-buru secara gegabah Kepada ratu wasti Sekarang belajar daripada bagaimana ia mengambil keputusan Untuk tidak lagi terburu-buru Karena ratu wasti telah digantikan oleh Esther sebagai ratu Ini bagian penting untuk kita pelajari Saudara Karena sebenarnya Raja Ahasiverus Mulai menyadari tentang perilakunya Tentang jabatannya Tentang apa yang harus ia kerjakan Bagi Raja Bagi seisi istana itu Dengan pegawai-pegawainya secara khusus bagi ratu Esther adalah perempuan Yahudi Yang sebenarnya dalam masa buangan itu Dia tampil sebagai perempuan Yahudi yang cantik sekali Dalam parasnya Karena itu dinilai sebagai ratu Oleh Raja Ahasiverus Sebagai ratu yang memang menunjukkan kepribadian yang luar biasa Dan bertanggung jawab di istana Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara, Kekasih Kristus Perilaku daripada Raja Ahasiverus itu Mulai berubah ketika dia melihat Bahwa sebenarnya kepribadian daripada Esther itu menunjukkan Tentang ketaatannya, kesetiaannya Di istana itu sebagai seorang ratu Lebih daripada yang lain Lebih daripada anak-anak darah yang lain Lebih daripada gadis-gadis yang lain di istana itu Nah bagaimana Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada Ester Sehingga Esther yang benar-benar menunjukkan dirinya sebagai seorang ratu Di istana itu Tampil memberikan sesuatu yang bermakna bagi Raja Ahasiverus Dalam kerajaan Persiai Nah ada beberapa hal penting yang kita pelajari disini Pertama bahwa sebenarnya Raja Ahasiverus Mengakui penampilan keberadaan Mengakui sosok daripada ratu Esther ini Sehingga ia lebih menghargai Ia lebih menghormati ratu Esther Sebagai perempuan Ia mengangkat harkat, ia mengangkat martabat perempuan Karena itu bagi Raja Ahasiverus Esther sebenarnya pribadi yang memberikan dampak Ya berguna Tapi juga menetangkan berkat bagi kerajaan Persia Atas kepemilangan Raja Ahasiverus Nah ada dua hal penting yang kita catat disini Pertama bahwa sebenarnya Ratu Esther telah menunjukkan kepribadian yang dapat dipercaya Oleh Raja Ahasiverus Tapi juga orang-orang atau masyarakat atau rakyat di kerajaan Persia Ini menunjukkan identitas dirinya Bahwa sebenarnya Tuhan telah memakai ratu Esther Untuk menjadi berkat bagi kerajaan Persia Yang kedua Bahwa sebenarnya penampilan daripada ratu Esther ini juga menunjukkan bagaimana Kasih sayang Kristus Ya Allah melalui Kristus kepada kita sekalian Sehingga kita ini berguna di hadapannya Yang menyatakan dirinya kepada kita Mengasih kita lebih daripada segala sesuatu Bagian penting yang menjadi perilaku Raja Ahasiverus bagi Ratu Esther ini Sebenarnya bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus Mengasih kita lebih daripada segala sesuatu Karena itu baiklah kita menunjukkan keelokan hati kita Kecantikan hati kita Kita menunjukkan bagaimana indahnya persekutuan kita Di dalam kerajaan Allah itu Satu sama lain sehingga Kita melebihi daripada segala sesuatu Ini yang dimaksudkan bagian penampilan pembacaan kita Tentang bagaimana Raja Ahasiverus Menaruh perhatian terhadap Ratu Esther Allah di dalam Yesus Kristus Menaruh perhatian kepada kita Karena dia tahu Dia mengingat kita ini sebagai biji matanya Dia sangat mengasih kita Dimanapun kita berada Karena itu jadikanlah hidup yang terbaik Berguna, bermanfaat Bagi orang banyak Tapi juga bagi diri sendiri Dimana saja kita berada Percaya sungguh Bahwa Yesus mengasih kita Lebih daripada segala sesuatu Tuhan berkati kita dengan firmannya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Ajar kami untuk saling mengasihi Tetapi juga taat dan setia Melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan Kami percaya Bahwa di dalam Yesus Kami mendapatkan kasih karunia itu Dan dalam kasih karunia itu Kami Mengalami segala sesuatu Dalam keberlimpahan hidup bersama Dengan orang lain Dengan sesama Tapi juga dalam persekutuan dengan Tuhan Kini dan selamanya Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan memohon Amin Tuhan berkati Shalom